Mahkamah Agung merumuskan bahwa batas usia genap 25 tahun untuk bagajaran bupati, wakil bupati, wakil bupati, wakil wakil kota, wakil wakil kota, dan 30 tahun untuk gubernur-wakil gubernur, itu adalah pada saat terlantikan. Nah karena ada perubahan norma, kemudian saja kami akan mengadopsi norma tersebut. Tapi kalau saya ditanya, siapa atau enggak harus siap. Pak, sedikit dong Pak soal putusan MA yang soal batasan calon usia itu ya, apakah akan mengakomodir putusan MA atau belah untuk revisi PKPU? Jadi kalau di dalam peraturan PKPU sebelumnya kan yang dijadikan ukuran adalah undang-undang menentukan bahwa batas minimal umur bagi bakal pasangan calon ya, itu untuk bupati, wakil kota minimal 25 tahun, untuk gubernur-wakil gubernur minimal 30 tahun. Nah secara teknis, kapan ukuran disebut genap 25 tahun atau 30 tahun, itu adalah pada saat penetapan pasangan calon. Namun demikian kan norma tersebut dalam peraturan KPU, dihidupkan atau dilakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Agung, yang kemudian Mahkamah Agung merumuskan bahwa batas usia genap 25 tahun, untuk bagi calon bupati-wakil, wakil-wakil bupati, wakil-wakil kota, wakil-wakil kota, dan 30 tahun untuk gubernur-wakil gubernur, itu adalah pada saat terlantikan. Nah karena ada perubahan norma, tentu saja kami akan mengadopsi norma tersebut, dan ini sedang dalam proses harmonisasi di kemudian diperlukan. Tentu saja pembicaraan tentang hal ini, antara KPU, kemudian Pembedahan, dan juga ada Pembedahan, dan juga ada Pembedahan, dan juga ada Pembedahan. Nah karena ada, harus, karena genap isia itu pada saat pelantikan, maka kami dari pihak KPU memandangnya, penting ada rumusan kebijakan dari pemerintah tentang sebetulnya kapan sih pelantikan itu. Kalau tidak ada, KPU akan mengalami kerepotan. Sebetulnya kapan pelantikan dilaksanakan? Mengapa? Menurut jadwal tahapan wilkata, peneftaran calon, peneftaran bakal calon itu dilaksanakan 27-29 Agustus 2024. Maka pada saat itu, kemenuhan syarat dan ketentuan administratif harus dipenuhi pada tanggal itu. Nah, katakanlah misalnya ada orang hadir mendaftar pada tanggal hari terakhir, 29 Agustus 2024. Itu kemudian, kan kita lihat juga kan, sebagai bahan nanti verifikasi administrasi apakah memenuhi syarat atau tidak, itu umurnya berapa. Nah, kalau sudah ada kepastian tentang kapan tanggal pelantikan, yang itu ada keputusan atau ada kebijakan dari pemerintah, maka juga akan memudahkan bagi KPU dan juga akan memberikan kepastian hukum tentang metas minimal usia itu dapat terpenuhi atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Dan kemudian emang merumuskan sendiri bahwa batas itu adalah pada saat pelantikan, ini yang jadi pertanyaan, kapan pelantikannya? Maka dari situlah kerelelukan untuk dipikirkan, dibuat kebijakan tentang kapan jadwal pelantikan serta, supaya KPU memudahkan mengukur orang ketika dia daftar itu 25 atau 30 tahunnya kapan. Nah, kalau pelantikan misalkan awal Januari misalkan, misalkan dibikin 1 Januari misalkan, oke berarti patokannya untuk bisa dinyatakan umurnya syarat, ya nanti 1 Januari sudah kena 25 atau 30 tahun. Nah, kalau pelantikannya kapan nggak jelas, kan KPU susah juga. KPU susah juga. Mas, kemarin DPW PKB mengakui bahwa sudah komunikasi dengan PSI, bahwa pasangan Anies dan Mas Kese ini bisa diduetkan di PYOKD ini atau sebelumnya? Kalau itu kan komunikasinya sekarang masih di tingkat provinsi ya, di teman-teman DPW ya, ya tapi kalau saya ditanya siapa atau nggak, ya harus siap. Siap di pasangan Anies. Ya? Siap juga. Siap kerja kata, siap kerja kata. Siap. Siap. Terima kasih. Ayo kita kembali, atau jamu itu juga Ayo kita kembali Ayo kita kembali Terima kasih telah menonton